Hai 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 Kesongga tisu and toothpaste from Onoka Hai jadi udah ada yang tau belum tisu multifungsi dari Onoka.id Kalo punya anak kecil pasti kemana-mana kita selalu bawa tisu ya Mau tisu basah, kering, semua pasti kita udah siapin di dalam tas ya Nah karena ini multifungsi jadi kita cukup bawa satu aja efisien ya Jadi gak usah bawa banyak-banyak mams Selain itu tisu ini juga kualitasnya premium karena 100% terbuat dari Rayon Dan sudah ada sertifikasi internasional dan udah di-approve oleh Kemenkes ya Dan kegunaannya tuh banyak banget Bisa jadi tisu kering, tisu basah, bib anak karena ukurannya yang besar Kapas pembersih makeup, kasa untuk cuci mulut anak Dan tisu ini juga organik ya tidak mengandung bahan kimia Jadi aman banget untuk bayi dan lembut di kulit sehingga tidak menimbulkan iritasi Nah aku mau bandingin secara detail Jadi ini tisu dari Onoka, yang ini tuh tisu kering pada umumnya Dan yang di sebelah kanan ini salah satu contoh wet tisu merek lain ya Nah keliatan jelas ya kalo tisu yang dari Onoka itu secara ukuran lebih besar Dan disini tuh tebal banget dibandingkan dengan wet tisu merek lain nih Jadi kalo kita pegang ini kan kalo yang wet tisu merek lain transparan Tapi yang Onoka punya tuh kalo dipegang tuh gak transparan karena dia tuh tebal Nah tisu Onoka ini kalo kalian mau jadiin wet tisu atau tisu basah tuh caranya gampang banget Tinggal dituangin air murni ya yang air yang bener-bener bersih Tinggal masukin aja tuangin kayak gini Terus tutup rapet-rapet Terus tinggal di press 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 Nah untuk toothpaste sekarang Sekarang Kenso lagi beralih ke pasta gigi dari Onoka juga ya Ini jujur bagus banget ya mams ya Karena bebas dari paraben, SLS, pemanis buatan, dan logam berat Serta tidak mengandung fluoride ini penting banget ya Jadi aman buat baby yang belum bisa kumur-kumur dan gak sengaja tertelan gitu tuh amannya mams ya Sebenernya anak sumuran Kenso ini dia udah bisa atau dia udah ngerti buat kumur-kumur Tapi kadang tuh dia kayak suka kelupaan gitu Jadi lebih aman aku kasih yang gak ada fluoridenya Supaya kalau misalnya andai kata dia kelupaan atau lagi gak sengaja tertelan tuh Masih gak apa-apa ya karena dia gak mengandung fluoride Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton